Polsek Kumpi Ulu menangkap dua pelaku judi online di dua tempat berbeda. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan ribu rupiah, dua unit ponsel, serta sebuah kartu ATM. Unit restrim Polsek Kumpi Ulu berhasil meringkus dua pelaku judi online di dua tempat berbeda. Pelaku berinisial YR 40 tahun diringkus di kediamannya di RT8, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpi Ulu. Sedangkan pelaku Dekah 25 tahun diringkus di warung manisan miliknya di RT3, Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpi Ulu. Pelaku YR merupakan bandar judi togel online. Modus pelaku ialah dengan menjual judi togel kepada masyarakat sekitar dan mengirimkannya ke situs atau aplikasi judi togel online. Sementara pelaku Dekah merupakan bandar judi online slot. Modus pelaku Dekah adalah melakukan penjualan dana melalui aplikasi kepada masyarakat untuk bermain slot. Penangkapan kedua pelaku judi online tersebut bermula dari laporan masyarakat yang resah akan aktivitas judi di lingkungan pedesaan itu. Atas dasar laporan masyarakat ini, unit restrim Polsek Kumpi Ulu melakukan kelidikan dan akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku judi online ini telah beroperasi sejak satu tahun terakhir. Dari kedua pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti uang tunai sebesar 440 ribu rupiah, sebuah kartu ATM berisi uang 300 ribu rupiah, dan dua unit ponsel yang diduga digunakan untuk berbisnis judi online. Kita berhasil amankan dari saudara Despanholik, itu kita menemukan uang hasil penjualan dana situs judi online tersebut berupa uang 240 ribu, kemudian handphone juga setelah kita amankan, dan di dalam handphone tersebut kita menemukan ada aplikasi dana untuk membiayai atau untuk melakukan kegiatan judi slot atau judi online. Kemudian juga ada hasil searching situs-situs judi online yang ditemukan di dalam handphone pelaku. Kemudian dari saudara Jaarulase, kita temukan uang sebesar 200 ribu, kemudian ATM yang saldonya 300 ribu, kemudian dan handphone yang bersangkutan juga telah kita amankan berserta situs judi togel online yang ada di handphone tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua bandar judi togel dan slot online ini dikenakan pasal 303 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Rovia Putri Sanjaya, CEP TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!